Pada tutorial sebelumnya, lokasi titik pada koordinat rektangular ditentukan oleh abscis X, koordinat Y, dan aplikat Z. Dan, lokasi titik pada koordinat silinder ditentukan oleh radius R, azimutheta, dan aplikat Z. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat rektangular menjadi koordinat silinder? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan memanggil persamaan dari tutorial sebelumnya. Nilai radius diperoleh dari X kuadrat plus Y kuadrat. Cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Sehingga nilai dari R adalah harga positif dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nilai azimuth diperoleh dengan membagi Y dengan X. Sehingga nilai dari teta adalah arke start dari Y per X. Sedangkan nilai aplikat antara kedua sistem koordinat adalah Z. Kita telah mendapatkan nilai dari radius, azimuth, dan aplikat. Sekedar informasi, untuk mendapatkan nilai dari teta, kita harus mempertimbangkan positif atau negatif dari X dan Y. Sebagai gambaran, kita akan mengubah titik minus 3 per 2 akar 3, minus 3 per 2, 4 pada koordinat rektangular menjadi titik pada koordinat silinder. Maka nilai ratus R adalah akar 9 sama dengan 3. X dan Y adalah negatif, sehingga nilai dari azimuth teta adalah 210 derajat. Sedangkan nilai dari aplikat Z adalah 4. Sehingga lokasi titik pada koordinat silinder adalah 3,210 derajat. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya.